Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberitahukan cara membelian pajak kendaraan bermotor tanpa HDP melalui aplikasi Tokopedia Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu Mungkin kita buka aplikasi Tokopedia Lalu kita cari top up dan tagihan Terus kita cari e-samsat Berhubung saya tinggal di Jawa Timur, saya memilih samsat jatin Silahkan masukkan nomor polisi Nomor kendaraan Anda Lalu nomor mesin Kita masukkan Selanjutnya adalah Mic atau nomor induk kendaraan Ini bukan nomor KTP Tapi ini nomor induk kendaraan Dan untuk selanjutnya kita cek tagihan Oke kita lihat detailnya dulu Data dari kendaraan kita Lalu kita pilih pembayaran Nanti akan muncul nomor resi Selanjutnya kita buka aplikasi pembayaran kita Untuk kali ini saya pilih Lewat VGA Kita lakukan virtual Kita masukkan nomor yang kita copy tadi Nomor resi dari Tokopedia tadi Tinggal lakukan pembayaran Dan selesai Setelah itu kita akan mendapatkan SMS dari samsat jatin Kita buka saja SMSnya Berdapat link Yang bisa di klik Atau kita telusuri Kita telusuri saja Dan inilah tampilan SMS dari samsat jatin tadi Pajak kendaraan permotor yang telah kita bayar Oke sekian saja video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kita tunggu SMS dari samsat jatin Dan ini tampilannya STNK yang barusan kita bayar pajaknya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih